Pemirsa ratusan korban banjir yang mengungsi di Bukit Desa Meli dan Desa Radah Kabupaten Luhu Utara Sulawesi Selatan mengaku krisis air bersih. Sementara pasca banjir bandang, warga mulai kembali beraktivitas dan mengevakuasi kendaraan mereka. Kondisi memprihatinkan sedang dialami ratusan pengungsi banjir di Desa Meli dan Radah, Kecamatan Baibunta Kabupaten Luhu Utara Sulawesi Selatan. Meski pasokan logistik terus mengalir setiap harinya, mereka minim alat penerangan dan hanya mengandalkan senter dan listrik. Pengungsi juga kesulitan untuk mandi karena belum mendapat bantuan WC umum serta kekurangan air bersih. Para pengungsi berharap agar pemerintah Kabupaten Luhu Utara mendirikan WC umum sehingga mereka tak lagi kesulitan untuk mandi dan mendapat air bersih. Warga Luhu Utara mulai mengevakuasi kendaraan mereka yang terkubur lumpur akibat banjir bandang di wilayah Kecamatan Baibunta dan Mas Samba. Untuk sepeda motor, evakuasi dilakukan secara mandiri. Sementara untuk mobil, proses evakuasi dibantu alat berat. Akses jalan Trans Sulawesi yang sempat lumpuh akibat tertutup lumpur tebal dari banjir kini mulai bisa dilalui. Pemerintah mengirimkan alat berat untuk membersihkan lumpur dan puing-puing sisa banjir. Namun jika hujan deras, akses jalan kembali tergenang banjir karena tidak ada saluran drainase yang terbuka. Selain merusak infrastruktur, banjir bandang juga menelan korban jiwa. Jumlah korban yang meninggal mencapai lebih 30 orang dan kemungkinan akan bertambah karena proses pencarian korban masih dilakukan. Banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan berdampak ke 10 kecamatan. Tidak hanya itu, banjir juga merendam belasan ribu rumah. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sejak pertengahan Mei 2020 kini semakin meluas hingga ke 10 kecamatan dan merendam belasan ribu rumah. Menurut Bupati Wajo, ketinggian banjir mencapai 7,9 meter. Selain itu, warga yang terdampak banjir mencapai lebih dari 60 ribu jiwa. Laporan jumlah kecamatan yang masih mendapatkan luapan banjir ini sebanyak 10 dari 14 kecamatan di wilayah kita. Kemudian jumlah kakak yang sudah terdampak itu sudah hampir 17 ribu kakak dan kurang lebih 60 ribu warga kita yang sudah terkena dampak, ya 69 ribu jiwa. 2 ribu warga telah dievakuasi ke 8 posko pengungsian di kecamatan Tempe dan titik pengungsian di tiap kecamatan yang disiapkan Pemda Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, Ainyus melaporkan. Kementerian Sosial telah mencairkan bantuan senilai 2 miliar rupiah untuk warga yang terdampak banjir luwu Masamba, Sulawesi Utara. Selain luwu, pemerintah juga akan menyerahkan bantuan kepada warga Wajo yang terimbas banjir. Kami berikan bantuan senilai 2 miliar, bantuan awal ya, nanti kita akan terus berikan bantuan sampai banjirnya benar-benar selesai. Ya, Wajo kita mulai kirim, nilainya belum tahu, tapi saya sudah perintahkan untuk kirim bantuan ke sana. Pemirsa jenazah ABK kapal Luhuang Yuan Yu 118 tiba di kampung halamannya, di pesisir barat Lampung, dan langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum. Isak tangis keluarga tak terbendung mengiringi pemakaman Hasan Afriyadi. Jenazah Hasan Afriyadi, ABK kapal Luhuang Yuan Yu 118, yang diduga dianyaya hingga tewas, dan jasadnya disimpan di lemari pendingin ikan, tiba di kampung halamannya di Pekon Rawas, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dan langsung dimakamkan di TPU Rawas pada Jumat malam. Suasana haru dan isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Hasan. Selain keluarga, pemakaman juga dihadiri warga dan kerabat terdekat. Almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan santun semasa hidupnya. Bupati Pesisir Barat yang turut hadir di pemakaman meminta agar polisi segera menangani kasus ini. Terserahkan semua sudah jelas kan tadi, sudah baru orang yang tahan, karena bukan indikasi pidana, pidana. Luarga masih menunggu hasil otopsi Hasan yang masih berada di Laboratorium Forensik Polda Kepri. Luarga juga berharap polisi mengusut tuntas kasus ini jika Hasan terbukti sebagai korban pembunuhan. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Gantung, INews, melaporkan. Dua kapal asing yang tengah menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna ditangkap. Sepuluh anak buah kapal berkebangsaan Vietnam ditangkap dan diperiksa di pangkalan TNI Angkaran Laut Ranai. Dua kapal ikan asing ilegal berbendara Vietnam ditangkap saat berada di Laut Natuna Utara. Penangkapan ini terjadi saat gugus tugas tempur laut Koorma Bar 1 berpatroli di alur laut Kepulauan Indonesia 1. Dua kapal Vietnam ini tengah menangkap ikan di 25 nautical mill sebelah utara Pulau Sekatung. Sepuluh anak buah kapal berkeluarga negaraan Vietnam ditangkap dan dibawa ke pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai dengan KRI Yosudarso 353. Seluruh ABK kapal jalani protokol kesehatan COVID-19 sebelum diperiksa. Selamat siang, kami lana-lana sudah menerima berkas pemeriksaan awal dari KRI ini berikut tahanan dan barang bukti setelah kapalnya. Selanjutnya lana-lana akan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut sekaligus melaksanakan prosedur standar protokol COVID-19 terhadap ABK kapal Vietnam tersebut. Dua kapal ini menangkap ikan dengan jaring troll. Hal ini jadi bukti kuat kedua kapal menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemakaman bocah lima tahun yang ditemukan tewas dalam toren diwarnai isak tanis keluarga. Ainews malam segera kembali dengan informasi selengkapnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.